Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke di video kali ini saya bahas lagi seputar youtube ya Khusus untuk youtuber pemula Ya meskipun saya juga pemula ya Saya selalu merasa menjadi pemula dalam bidang apapun gitu Termasuk di youtube teman-teman Nah di video kali ini saya akan membahas Seputar youtube ya Berkaitan dengan kunci sukses menjadi seorang youtuber Pemula gitu ya Atau kunci sukses menjadi seorang youtuber teman-teman ya Kunci sukses menjadi seorang youtuber Di video ini versi saya teman-teman ya Jadi kunci sukses menjadi seorang youtuber Versi channel Anggi lagi gitu Tentunya teman-teman apa yang saya sampaikan ini Sesuai dengan pengalaman saya gitu Menjadi seorang konten kreator youtube Atau mengelola channel youtube teman-teman ya Oke apa saja kunci sukses yang harus diperhatikan Untuk teman-teman youtuber pemula Simak videonya sampai habis teman-teman ya Oke teman-teman Untuk kunci sukses menjadi seorang youtuber pemula Yang pertama adalah Menentukan miss Atau topik Atau kategori Bukan kategori sih ya Kalau miss itu Topik channel youtube Teman-teman semua Artinya apa teman-teman sebelum membuat channel youtube Teman-teman harus memikirkan dulu nih Mau bikin konten tentang apa gitu Topiknya tentang apa ya Miss Miss itu topik teman-teman ya Miss itu topik Jadi teman-teman harus menentukan topiknya dulu Misal teman-teman topiknya karena suka mancing gitu ya Topiknya pengen mancing ya Konsisten dulu dimancing gitu ya Misal teman-teman suka masak Nah teman-teman bisa membuat konten tutorial masak gitu Atau teman-teman suka mukbang Ya makan-makan gitu Ya teman-teman bisa membuat konten yang berkaitan tentang mukbang Tapi untuk menentukan miss atau topik video channel teman-teman Teman-teman harus mempertimbangkan dulu gitu Maksud mempertimbangkan itu Sanggup nggak teman-teman bikin konten seperti itu gitu ya Misal teman-teman nggak suka mancing Tapi karena wah suka nonton video youtube mancing Wah rame tuh videonya banyak yang nonton Misal kayak gitu Tapi teman-teman sendiri nggak suka mancing Nah itu susah teman-teman nanti akan terbebangi gitu Atau misalkan teman-teman suka nonton video di channel youtube yang apa ya Mukbang gitu Mukbang makan-makan yang pedas gitu kan Makanan seafood Apapun itu makanan-makanannya Yang kontennya mukbang makan-makan gitu Nah teman-teman bikin channel itu Tapi teman-teman nggak terlalu suka makan gitu Misal teman-teman itu nggak suka terlalu pedas makanannya gitu ya Terus teman-teman itu jarang keluar rumah gitu kan Kalau mukbang di rumah aja kan itu kurang greget gitu ya Harus minimal ke restoran, ke warung, ke warteg gitu Tapi yang paling penting itu harus sesuai kemampuan kita gitu ya Misal teman-teman kurang terampil dalam memasak Tapi teman-teman pengen bikin tutorial memasak Itu kan sulit juga ya Sebaiknya nis atau topik yang ingin teman-teman pakai Untuk membuat channel youtube Teman-teman harus nis atau topik yang sesuai kemampuan gitu Misal kalau teman-teman sukanya bercocok tanam yaudah Bercocok tanam aja gitu Jangan sukanya bercocok tanam atau menanam sesuatu pohon ya Kayak gitu bunga gitu ya Sayuran gitu buah-buahan Lebih baik gitu Jangan sampai teman-teman sukanya non-tel Apa ya Sukanya bercocok tanam Tapi teman-teman malah bikin konten mancing Misal karena tergiur dengan video-video yang banyak ditonton Channel mancing gitu ya Nah jangan teman-teman Karena apa Karena di youtube itu punya penontonnya masing-masing gitu Ya Penonton mancing Ada penontonnya masing-masing Penonton pertanian misal Bercocok tanam Nanam sayur Nanam buah Nanam apapun itu ya Berkaitan dengan pertanian Itu juga pasti ada penontonnya gitu Jangankan pertanian dan mancing gitu Gaming pun banyak Penikmatnya gitu ya Penontonnya atau pemirsaannya Jadi jangan Jangan sampai teman-teman berpikir Wah Kalau bikin konten kayak gini Nggak ada yang nonton nih gitu Dicoba aja dulu teman-teman Karena setiap aktivitas Setiap hobi itu pasti Banyak komunitasnya gitu ya Misal Komunitas mancing banyak Komunitas pecinta Pohon anggur misal Banyak kebetulan teman-teman sukanya Bercocok tanam gitu ya Bisa buat konten Menanam anggur Misal seperti itu ya Jadi intinya NIS atau topik konten Saran saya Teman-teman harus sesuai Kemampuan kita Selanjutnya Kunci sukses yang kedua Teman-teman ya Itu adalah Semangat teman-teman ya Kenapa semangat ya Kalau nggak semangat Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya Jangankan Bikin video Nyari konten Nyari bahan konten Nyari ide pun Kita nggak akan bisa gitu Kalau Kitanya nggak Semangat gitu teman-teman Jadi harus tetap semangat teman-teman ya Meskipun Viewsnya dikit Yang nonton dikit gitu Tapi Kembali lagi ke diri kita Kita itu bukan artis teman-teman ya Bukan pejabat Bukan tokoh masyarakat Mungkin ya Seperti itu Kita hanya orang biasa yang ingin Tampil gitu Di Youtube Ya Jadi kita harus Bekerja keras Ya namanya orang biasa gitu kan Orang biasa Nanti juga pasti dikenal gitu teman-teman ya Kalau kita punya Jiwa entertain Lebih bagus Lebih cepat biasanya itu Selanjutnya Kunci sukses Yang ketiga teman-teman ya Itu adalah Kreativitas Kreativitas tanpa batas Teman-teman ya Kreativitas yang dimaksud oleh saya Di sini teman-teman ya Kreativitas tanpa batas Tapi tetap Tidak boleh melanggar Aturan Misal aturan Masyarakat Kita jangan Apalah Melanggar-melanggar Aturan gitu kan Tentu saja sekarang ada Undang-undang juga UU ITE gitu kan Jangan terlalu Apa ya Meskipun tanpa batas Tapi Dalam tarap Wajar gitu Kreativitasnya Khususnya Jangan sampai Melanggar Pedoman Komunitas Youtube Teman-teman ya Nanti Channel teman-teman Akan rusak Intinya Kreativitas disini Kreativitas Yang positif Kalau bisa Bermanfaat Untuk Penonton Teman-teman semua Yang menyaksikan Channel Youtube Teman-teman semua Hampir tiap hari mungkin Ada nanti Subscriber Teman-teman Yang setia Nunggu video-video Teman-teman ya Selanjutnya Kunci sukses Menjadi seorang Youtuber Yang keempat Teman-teman Yaitu adalah Konsisten Oke Jadi kita harus Konsisten Jadi Intinya kita harus Konsisten Menjadi seorang Youtuber Kalau ingin Menjadi seorang Youtuber Meskipun Teman-teman Misal sekarang Punya pekerjaan Lain Ya misal Sebagai guru Sebagai Pegawai Karyawan Tapi teman-teman Ingin Membuat konten Youtube Ingin Sampingannya Menjadi Youtuber Boleh-boleh aja Ya Tapi harus Konsisten Saran saya Untuk konsisten Untuk konsisten Menjadi seorang Youtuber Yaitu adalah Dengan rutin Membuat video Oke Kalau saran saya Tiap hari Satu video Apalagi teman-teman Yang baru Membuat channel Youtube Misal Satu konten Satu Hari Satu video Jadi Dalam satu bulan Misal terpenuhi Semua Minimal 30 video Kalau satu bulan Kalau Sehari Satu video Nah itu Teman-teman Saran saya Untuk Youtuber Pemula Yang Pemula banget Yang merintis Channelnya Dari nol Kalau bisa Videonya itu Rutin upload Sehari Sekali Sekali Sehari Apalah Itu ya Intinya Tiap hari Nge-upload Video Nah Saya kasih Saran lagi Kalau Misalkan Tiap hari Harus bikin video Berat Misal Teman-teman Bisa Atur Seminggu Misal Empat kali Tiga kali Itu juga Konsisten Tapi harus Konsisten Teman-temannya Jangan sampai Sebulan Nggak nge-flood Seminggu ini Nggak nge-flood Itu akan Sulit berkembang Nantinya Dan teman-teman Juga bisa Menciasati Supaya Teman-teman Bisa upload Tiap hari Sekali bikin video 20 menit Misal Ya udah Bikin aja Part 1 Part 2 Dipotong videonya Jadi Video untuk hari Senin Misal Mukbang Bakso Part 1 Terus Di hari selesanya Mungkin Mukbang Bakso Part 2 Misal Seperti itu Kalau durasi videonya Panjang-panjang Itu bisa Dipat-pat Dipotong Potong Buat Besok Supaya Stripping lah Kayak Sinetron Hari ini Ada Terus Oke itu saja Seputar Youtube Seputar Pembahasan Youtube Di channel Saya ini Jadi teman-teman Bisa subscribe Channel saya ini Dan Nanti kita Sharing Sama-sama Belajar Sama-sama Menjadi Seorang Youtuber Atau Mengelola Channel Youtube Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh